Nah, disini saya akan mengajak Anda untuk membuat sensor hujan atau ketinggian air Bisa pua diaplikasikan sebagai sensor sentuh yang nantinya output dari transistor masuk ke bagian microcontroller atau Arduino dan semacamnya pemirsa Namun, untuk saat ini saya membuat alat sederhana dengan output buzzer disini Nah, ini buzzer yang nantinya dipungsikan untuk indikator apabila sensor input probe-nya mengenai air Nah, disini kebetulan saya mempunyai air kobokan Oke, nah sedikit saja yang penting bisa terdeteksi untuk percobaan saat ini Oke, nah disini saya menggunakan poltase 5 pol dari charger handphone Nah, kebetulan disini ada 1 transistor yang bertipe 2222 Nah, disini ada resistor yang berukuran 220 Ohm Nah, cukup cuma menggunakan 2 komponen dan 1 output Nah, ini kebetulan sudah saya intalasi Strumnya sudah masuk Nah, apabila probe dari sensor kita sentuh Nah, dia akan berbunyi Bujer akan berbunyi Nah, ini bisa diaplikasikan sebagai sensor sentuh Oke, kita pegang Dia bersuara dan berhenti Nah, setelah sentuh Kita masukkan ke air Sebagai contoh sensor ini bekerja Oke, nah Nah, dia bekerja Kita bersihkan sensornya Dia masih basah Robnya pemirsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!